Bener, tapi ya harus dilawan. Gue berjalan masih kuat, cuman jalan doyong-doyong dikit. Proses kelahirannya baru sekitar ya beberapa jam yang lalu. Alhamdulillah persalinannya normal. Saya tuh juga sibuk dengan urusan bisnis butiknya. Saya lega, udah mulai premier. Dan ini udah hari ketiga ya. Hari ketiga kita mengadakan. Hai, hai, hai. Selamat pagi, Pemirsa. Selamat pagi. Halo. Ketemu lagi dengan saya, Lanatan. Dan juga saya Rian Ibram sudah siap untuk memberikan informasi dari dunia hiburan. Dan juga selebriti tanah air terlengkap dan juga terpercaya tentunya hanya di. It's a Pagi. Nah, hari ini saya sendiri tadi sudah diperkenalin ya. Aku udah kenal lah. Ya, masih kita semangat menemani Anda selama satu jam ke depan, Pemirsa ya. Oke, kita langsung ajakan masuk dalam informasi pertama ini. Akan ada kabar dari Juppe. Kita tahu nih beberapa waktu yang lalu ya. Juppe ini kan sempat dirawat, mendapatkan perawatan intensif. Betul sekali. Tapi sekarang ini sudah keluar luas sakit. Tapi kita kayak kondisi keadaannya juga belum 100% pulih nih. Tapi ini luar biasa sekali loh. Semangat dari Julia Perez, Pemirsa. Yang seperti kita ketahui, kondisi badannya memang tidak seperti dulu lagi. Tapi dia juga tetap semangat untuk menghadiri beberapa acara. Termasuk kemarin nih. Acaranya acara apa nih? Jadi acaranya ini adalah gerakan mendukung anti-narkoba. Ini penting banget ya gak sih? Luar biasa. Dan ini berhubungan dengan Julia Perez juga yang kabarnya akan membintangi sebuah film tentang anti-narkoba. Nah, kita juga pengen tahu. Apakah kira-kira Julia Perez ini bisa atau dapat menyandang sebagai duta anti-narkoba? Tapi aku setuju loh kalau Julia Perez dipilih sebagai duta anti-narkoba. Masalahnya Zazkyo Gotik aja. Yang dihafal Pancasila, jadi duta Pancasila. Apalagi Julia Perez yang benar-benar bebas narkoba. Wajib jadi duta anti-narkoba. Langsung saya, mendingan kita tanya langsung sama Julia Perez ya ya. Kira-kira dia bersedia atau enggak nih menjadi duta? Rekat-reputan dari untuk Anda. Hidup menjadi sebuah perjuangan yang terus dilakoni artis Julia Perez. Kendati belum pulih benar dari sakit akibat kondisi stamina kesehatannya yang menurun. Pelantun Akura Popo ini tetap bersemangat untuk mensupport sebuah film tentang narkoba yang ia bintangi. Meski sakit, Juppe menyempatkan diri untuk hadir di sebuah acara yang berkait hari anti-narkoba kemarin malam. Juppe mengaku teringat pada sosok sang ayah Angkasa Jaya yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba sehingga ia tak keberatan untuk memaksakan diri mendukung penuh kehadiran film bertema narkoba tersebut. Ya karena keluarga saya pernah, ya ayah lah, bapak saya, pernah terjelumus. Jadi sekarang saya maunya kalau bisa jangan sampai ada yang merasakan hal yang sama dengan ayah saya dan kita bisa keluar gitu. Jadi oleh karena itu pokoknya apapun yang berbentuk dengan untuk memerangi narkoba, saya akan berada di situ. Oleh karena itu juga saya sebagai duta narkoba, ya pasti saya akan fight untuk memperjuangkan bangsa ini tidak terjerumus dan terpuruk. Buat Juppe pilihannya tegas, ia tak ingin berdekatan dengan barang haram yang mengandung jat adiktif tersebut. Ia juga tak keberatan dalam mengembang tugas sebagai duta anti-narkoba, seringkali dipandang curiga oleh kawan-kawan di dunia hiburan. Kalau mungkin gini ya, ya dengan semua itu lebih ke sikap. Kalau mereka melihat sikap kita memang kita against narkoba, mereka juga jadi segan sama kita, itu udah pasti. Ya mereka tahu saya memang kecicilan orangnya, tapi untuk hal seperti narkoba itu saya sangat menjauhinya gitu. Dan tanpa saya minta sama teman saya, mereka tahu. Oh Juppe ini ya, saya lebih pilih dibilang, banyak orang yang bilang sampai sekarang sebagai duta narkoba saya selalu dibilang, wah ini kayaknya cepu, nih cepu, nih gitu. Kalau saya bukan cepu, saya ingin justru, apa namanya, kalian semua sadar bahwa rugi, untuk menggunakan narkoba itu rugi. Pilihannya ya, kalau nggak mati, di penjara, rehab, dan jangan sampai itu terjadi. Kalau bisa kita pilih sehat aja hidup, dan itu lebih menantang hidup sehat. Oh ditawarin, itu udah biasa semua, kita nggak mati, tapi kita kan orang cerdas. Dan kita bisa bilang no, nanti kalau bilang no, tanpa alasan mereka tahu no. Sayangnya usai acara, mantan istri Gaston Castanyo ini, akhirnya tak dapat menyembunyikan kondisi kesehatan yang sesungguhnya, pasca keluar dari rumah sakit beberapa waktu lalu. Sepanjang perjalanan dari lokasi pertemuan hingga ke ruang parkir, ia terlihat digandeng erat oleh artis senior Poati. Terlihat jelas bintang film Gending Sriwijaya itu bertumpu pada genggaman tangan Poati di hadapan media. Juppe tak mengingkari kondisinya belum pulih, namun semua itu harus ia lawan demi memperjuangkan banyak hal. Itu bener, tapi ya harus dilawan, harus hati-hati lo baru jatuh lo. Eh lu mundur, mundur, mundur lo, eh mundur, mundur lo. Eh lu tahu aja dari BPJS, beneran. Lu kan lihat ini gua berjalan. Masih kuat. Cuman jalan doyong-doyong dikit. Goyang-goyang. 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 Eh bodong. Lu mundur-mundur agak jatuh. Lu mundur agak jatuh. Udah udah ini udah. Udah udah. Dengan alasan itulah ia kini lebih banyak mengambil waktu untuk beristirahat. Andai pun terpaksa berada di tempat pekerjaan lokasi syuting, ia kini lebih banyak tidur daripada aktif bergerak seperti biasanya. Terima kasih. Dan kondisi badannya tidak fit. Tapi sampai dengan sekarang dia masih terus semangat, termasuk masih bisa bercanda sama teman-teman wartawan, sama media. Ini yang harus kita acumi jempol untuk seorang Julia Perez, termasuk juga pohati terus memberikan semangat. Tadi dibilang harusnya yang muda yang bopong yang tua atau papa yang tua sekarang ini kebalik yang tua untuk memapah yang muda. Gak apa-apa, karena kan memang kondisinya Julia Perez saat ini memang lagi belum fit benar. Tapi sekali lagi memang benar sekali gitu ya, ini sebuah semangat yang patut datang cungin jempol. Kita terus mendoakan Julia Perez untuk tetap bisa berkarya, berkarir, dan juga cepat sembuh. Betul, itu yang paling utama, cepat sembuh dan pastinya bisa berkarya lagi. Jadi kalau kita lihat, walaupun pakai wig, kita tetap cantik ya. Selalu cantik. Tadi pohati pake wig dulu gak sih? Gak dong, gak tau ya itu. Itu wig bukannya? Kita gak tau juga ya. Gak apa-apa, yang penting semuanya cantik. Amin. Gak juga happy itu yang paling penting ya gak sih? Ya, kalau bicara mengenai happy dan juga cantik, ada sahabat saya Nadia Mulia. Ini kemarin baru saja melahirkan, dan sekarang ini sudah tampil cantik lagi dan segera. Cantik sampai dengan sekarang ya. Ini putra yang ketiga delmar namanya. Kebahagiaannya seperti apa? Termasuk juga ada seorang putri Indonesia tahun 2013, mulai dari Herman yang merayakan ulang tahun ke-27. Sebentar, 27 umurnya. Umurnya 20? Kamu berapa nih umurnya? Aku ya gak jauh-jauh beda dari situ sih. Oh, itu sama ya. Seumuran itu mukanya sama kayaknya. Ya, gak tau apa ya. Saat lagi tetap di Insert Pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.